Pak Guru, bagaimana cara melatih fokus anak ketika belajar? Ayah bunda, bapak ibu guru yang hebat, sebelum kita memutuskan apakah anak anda fokus atau tidak, coba amati kembali, apakah memang anak kita ini tidak bisa fokus ketika belajar atau memang bisa fokus pada hal-hal yang diinginkan anak saja? Cara melihatnya ini mudah kok, lihat saja hal yang disukainya. Jika mampu bertahan lama, berkonsentrasi, artinya anak kita bisa fokus kok, namun pada hal yang diinginkan saja. Ya, pertanyaannya kemudian, anak saya ini hanya konsentrasi ketika main game, menggambar, mendengar musik, ya jawabannya simpel, karena hal tersebut menarik perhatiannya. Jadi seandainya jika ditanyakan, mengapa anak tidak fokus, jawabannya sederhana, ya karena anak tidak tertarik, entah ketika di rumah diberi tugas, anak malah mengerjakan pekerjaan lain, gampang terdik traksi oleh benda-benda di sekitarnya, begitu pun di sekolah, anak gampang melamun dan menggambar bukunya ketika belajar atau hal-hal lainnya seperti mengganggu temannya. Ini bisa menjadi koreksi loh bagi ayah bunda dan bapak ibu guru. Apakah memang anak yang tidak bisa fokus, atau karena cara mengajar kita ini yang tidak menarik perhatian anak? Kita sendiri sebagai orang dewasa nih, kira-kira ketika ada materi seminar atau rapat, apakah memang kita bisa fokus mendengarkan atau malah mencari aktivitas lain, seperti bermain handphone? Terus, Pak Guru bagaimana cara melatih fokus anak saya? Ya gampang aja, carilah objek atau sesuatu yang menjadi perhatiannya. Perhatikan kembali video kami sebelumnya, bahwa ketertarikan anak itu sangat bergantung pada gaya belajarnya dan tipe kecerdasan dominannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.